Apalagi orang tua, hati-hati. Allah mengatakan, وَلَا تَكُلَّهُمَا أُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا Jangan ucapkan... Bagaimana sikap saya kepada orang tua saya yang fanatik kepada ormas yang beranggapan perbuatan bida itu tidak apa-apa asal baik. Dan pernah saya menolak suatu perbuatan bida. Tidak usah disebutkan contohnya ya. Saya lebih memilih ikut kajian sunnah yang sebenarnya dan saya pernah mendakwahi dan berdebat ikut Al-Quran dan sunnah diajarkan Nabi dan saya dibilang seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Baik, tidak usah sebutin nama-nama ormas, nama perbuatannya teman-teman sekalian. Kalau anda sudah faham bahwa saya ini perbuatan bida atau ini perbuatan yang Nabi tidak contohkan dan kita tidak ingin kerjakan, ya sudah. Kita jangan kerjakan. Masalah orang tua, tetangga yang tidak masih melakukan, kita ingatkan semampunya. Mereka tidak mau, ya sudah. Semua diapain? Tidak mungkin kita maksain, kan? Yang penting, teman-teman, banyak orang yang sudah mengikuti kajian sunnah, mereka tidak maksimal dalam mengerjakan sunnah. Seperti contoh, banyak teman-teman yang ikut pengajian sunnah, sudah melihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah mulai ini. Tapi mukanya selalu abusan, kan terira. Tahu apa? Tidak mau salam, tidak negur orang, orang sakit tidak dijenguk, orang butuh tidak dibantu. Mestinya antum di saat pertama itu. Orang miskin, kita yang paling pertama beli. Beri. Orang butuh bantuan, kerja gotong royong, kita yang paling pertama hadir. Takziah, kita yang paling pertama datang. Contohkan sunnah Nabi, bawain makanan, doain, sabarin, pulang. Itu kan sunnah Nabi. Masalah orang yang lakukan ritual-ritual yang dianggap tidak ada sunnahnya, maka itu mereka. Kita nasihatin, doakan, tapi kita tetap tunjukkan sunnah. Jadi jangan nanti orang menganggap, oh orang ini hadirannya kayaknya lain nih. Karena tidak senyum, tidak sapa, tidak bantu. Tidak ada orang teman-teman kita kasih makan, kita kasih minum, dibantu, dijenguk, disenyumi, lalu kemudian marah dengan kita. Tidak mungkin. Sudah manusiawi itu. Tapi kalau dia abusankan tarirah tadi, itu jadi masalah. Tidak mau senyum, gak mau salam, eksklusif. Begitu ketemu yang paling pertama dia lihat celananya cingkrang gak ini. Kalau enggak berarti bukan teman, bukan sahib. Salah itu. Karena itu salah. Semua yang syahadat saudara kita muslim. Tegur, sapa, mungkin dia belum faham. Jadi madu'um, bisa kita jadi penyebab hidayahnya kan gitu. Jadi tunjukkan sunnah yang sebenarnya, harusnya begitu. Apalagi orang tua, hati-hati. Allah mengatakan, Wala takullahuma uffin, wala tanharuma, wakullahuma kawlan karima. Jangan ucapkan uff. Uff ini, kata ulama tafsir, semua bahasa dunia tahu apa itu uff. Masya Allah. Ini mesti ada yang sortir nih, sesuai tema saja dulu. Jangan bilang uff. Uff ini semua orang suku di dunia tahu apa itu uff. Kalau kita Indonesia, ah. Nak beli nak, ah nanti aja ibu, ah nanti aja ayah. Ah ayah ini, ah ibu ini. Jangan ah. Dan, jangan bentak mereka. Dan ucapkan kepada mereka, kawlan karima. Kawl itu perkataan. Karim ini, teman-teman. Karim ini, di atas baik. Jadi, kalau enggak tahu bahasa Indonesia. Kalau ada orang baik, baik. Kalau ada orang di atas, baik. Di dalam bahasa Arab itu ada tingkatan begitu. Kalau orang baik, biasa, ada. Ada juga bahasanya orang yang sangat baik. Karim namanya. Orang karim. Karim itu ada orang yang suka memberi, ada orang yang memberi, tapi memberi kalau diminta. Ada orang tidak diminta pun dia memberi. Suka dengan tamu, suka memberi, suka sapa. Ini namanya orang karim. Allah bilang apa? Ucapkan kalimat yang karim. Jadi, biar dia marah-marah, kita baca bahasa tetap santun. Kan gitu. Orang tua kafir saja berlaku hukum ini. Apalagi orang tua muslim. Jadi, jangan hanya karena masalah ada bid'ah dilakukan, lalu kita membenci. Tidak. Doain. Sabar. Tetap tunjukkan bakti kita kepada beliau. Supaya mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayahnya.